Kucing dengan garis-garis bulunya adalah sesuatu yang sangat menarik. Mereka lucu dan mengemaskan dengan pola dan coraknya masing-masing. Akan tetapi pernahkah Anda bertanya-tanya bagaimana kucing mendapatkan garis-garis bulunya? Sebuah studi baru tentang kucing domestik telah mengungkapkan gen mana yang memberi kucing pola bulu mereka yang khas dan mengisyaratkan bahwa genetika yang sama dapat memberi kucing liar seperti harimau dan cita, bulu khas mereka. Bagaimana kucing mendapatkan garis-garisnya adalah misteri berusia puluhan tahun dalam ilmu kehidupan, kata penulis senior Gregory Bars, ahli genetika di Institut Biotechnology Hudson Alpha di Huntsville, Alabama. Sekitar 70 tahun yang lalu, para ilmuwan mulai mengembangkan teori tentang mengapa dan bagaimana organisme memiliki pola periodik, seperti garis-garis pada zebra atau bagian-bagian tubuh ulat yang kaku. Pada beberapa hewan seperti ikan zebra, pola ini muncul karena susunan berbagai jenis sel. Tapi pada mamalia, sel kulit dan rambut persis sama di seluruh tubuh. Dan pola warna muncul karena perbedaan aktivitas genetik antara, katakanlah, sel di bawah garis gelap dan sel di bawah garis terang. Jadi, pertanyaan tentang bagaimana kucing mendapatkan garis-garisnya, bermuara pada bagaimana dan kapan, berbagai gen aktif dalam sel mereka, dan bagaimana gen itu mempengaruhi perkembangan hewan. Singkatnya, ini rumit. Tapi sekarang, dalam sebuah studi baru yang diterbitkan di jurnal Nature Communications, Bars dan rekannya mengidentifikasi beberapa gen yang bekerja sama untuk memberikan pola bulu pada kucing. Satu gen yang disebut transmembran aminopeptidase telah mereka identifikasi sebelumnya, dalam sebuah penelitian yang diterbitkan di jurnal sains. Kucing yang membawa satu versi gen Tuckpep berakhir dengan garis-garis gelap dan sempit. Sedangkan kucing dengan versi mutan dari gen itu memiliki lingkaran besar bulu gelap. Versi dari gen itu paling umum pada kucing liar. Untuk menyelidiki gen tambahan apa yang mungkin membentuk beragam tanda pada bulu kucing, tim mulai mengumpulkan jaringan yang dibuang dari klinik yang memandulkan kucing liar. Beberapa rahim kucing yang direseksi mengandung embryo yang tidak dapat hidup, yang diperiksa oleh para peneliti di laboratorium. Mereka memperhatikan bahwa pada usia sekitar 28 hingga 30 hari, embryo kucing mengembangkan daerah kulit tebal dan tipis. Pada tahap perkembangan selanjutnya, kulit tebal dan tipis memunculkan folikel rambut yang menghasilkan berbagai jenis melanin, yaitu eumelanin untuk bulu gelap dan viomelanin untuk bulu terang. Hebatnya mekanisme perkembangan yang bertanggung jawab untuk pola warna terjadi di awal perkembangan, sebelum folikel rambut terbentuk dan di dalam sel yang sebenarnya tidak membuat pigment apapun, melainkan berkontribusi pada struktur folikel rambut. Melihat pola ini, tim memeriksa gen mana yang aktif mengarah ke perkembangan kulit tebal untuk melihat apakah gen itu mengarahkan pembentukan pola tersebut. Tim menemukan bahwa pada embryo berusia 20 hari, beberapa gen yang terlibat dalam pertumbuhan dan perkembangan sel tiba-tiba menyala di kulit yang kemudian ditakdirkan untuk menebal dan memunculkan folikel penghasil bulu gelap. Temuan ini mendukung teori yang dikembangkan perintis komputasi Alan Turing pada 1950-an. Science Magazine melaporkan. Turing mengusulkan bahwa pola periodik hewan seperti kucing belang muncul ketika molekul aktifator meningkatkan produksi molekul penghambat dan kedua molekul ini berbaur dalam jaringan yang sama. Bars mengatakan, pengamatan mereka sampai saat ini hanya pada kucing domestik. Sangat mungkin bahwa molekul dan mekanisme yang dipelajari pada kucing domestik berlaku untuk lebih dari 30 spesies kucing liar. Tetapi kita perlu melakukan studi tambahan pada DNA kucing liar untuk mengetahuinya dengan pasti. Di luar kucing liar, tim ingin mempelajari apakah mekanisme yang sama juga berlaku pada mamalia yang berkerabat jauh seperti zebra dan jerapa. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!